PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Pak, si Almarung ada pesan apa? PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 Dia gak tau meninggallah kenapa Terus dia nangis-nangis disitu Perempuan itu duduk lah Samperin sama bokap mukanya anjir PEMBICARA 4 Selama saya bekerja ini, muslim itu belum pernah ada untuk dikremasi Sepengetahuan saya Kan begitu Soalnya banyak juga yang ngeliat, bukan bokap doang Orang-orang yang lain juga ngeliat Katanya ada suatu perempuan lah di samping situ Saya ini kok bisa kerja begini ya? Jadi pelubur manusia ya, kasarnya gitu kan? Kembali lagi bareng gue Adit Dan sekarang kita lagi ada di segmen Telusur Dibandingkan Tenggara 5 Lenggara 5 PEMBICARA 5 PEMBICARA 6 Perimu Kavan Tenggara 5 Tenggara 6 Haram Tenggara 6 Tenggara 6 Terima kasih telah menonton Kremasi adalah sebuah proses peleburan manusia melalui proses pembakaran. Nggak berbeda dengan pemakaman umum. Tempat kremasi adalah tempat akhir jenazah disemayamkan. Dan pastinya tempat kremasi juga menyimpan banyak hal mistis di dalamnya. Gue dan tim Lentera Malam beberapa waktu lalu berkesempatan nih untuk datang langsung ke tempat kremasi yang berada di pinggiran kota Jakarta Utara. Dan alhamdulillahnya gue dan tim Lentera Malam berhasil juga mendapatkan cerita-cerita mistis dari para petugas yang bekerja di tempat kremasi tersebut. Dan lebih beruntungnya lagi, gue dan tim Lentera Malam diberikan kesempatan oleh keluarga yang sedang berduka untuk mendokumentasikan prosesi kremasi dari salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia. Dan mungkin kalau anggota keluarganya ada yang menonton video ini, gue sangat berterima kasih kepada anggota keluarga yang sudah mengizinkan kita untuk mengambil gambar prosesi kremasi dari anggota keluarganya. Tapi sebelum masuk ke sana, gue pengen kasih dulu nih ke kalian nih salah satu kisah mistis yang dialami oleh petugas penjaga abu yang sempat kita temuin beberapa waktu lalu. Sering ada perempuan di pojok situ, katanya. Kayak semacam kuntilanak, cuman dia pake bajunya warna merah. Di pojokan lah pokoknya dia. Dan dia berdiri aja di situ. Dia pernah kayak ada orang yang nitipin abu. Ditaruh di sini nih abunya. Nah, pas malemnya itu dia digangguin sama dia. Sama perempuan itu. Perempuan lah pokoknya. Dia gak tau meninggalkan kenapa. Terus dia nangis-nangis di situ. Perempuan itu duduk lah. Samperin sama bokap mukanya hancur. Akhirnya, bokap gak mau dia di sini. Pulang dia ke rumah saking takutnya pas ngeliat. Di pojok sebelah sana kan ada sumur. Di situ ada sumur. Sumurnya udah tua. Katanya ada anak kecil sama orang tuanya sembayang. Terus anak kecilnya mainin-mainin bunga-bunga yang warna merah-merah itu tuh. Dan akhirnya dia kejebur di situ. Terus dibawa ke rumah sakit meninggal. Anaknya katanya. Dan di sini kan lagi itu disegel sama polisi. Garis polisi gitu. Lama lah pokoknya. Dan akhirnya dibuka lagi. Anak kecil itu senang aja bercanda-bercanda gak tau sama siapa dia ketawa-ketawa gitu. Lari-larian lah. Kadang duduk-duduk di mobil. Kadang suka kayak, eh ada anak kecil di situ katanya kawan. Ah, perasaan doang saya bilang ya kan. Tapi emang bener situ ada anak kecil. Ya, awalnya saya lagi main. Lagi kumpul-kumpul lah sama kawan-kawan. Terus tiba-tiba kawan pada pulang nih. Posisinya malam jam setengah dua belasan apa jam dua belas lah. Udah pada pulang. Terus saya ke belakang. Cuci muka. Kalau mau tidur kan saya kayak itu cuci muka. Saya ngeliat ada anak kecil nih. Di mobil KWK. Dia tangannya kayak gini mukanya sambil ngeliatin saya. Kayak gitu. Terus saya penasaran. Saya senter pake senter HP. Dan anak itunya hilang. Nah, gak lama. Dia lari-larian di mobil-mobil itu. Duduk-duduk-duduk. Mobilnya goyang-goyang gitu. Saya samperin lagi. Sama saya nih. Pas itu gak ada lagi. Tiba-tiba mobil yang warna hitam itu dia starter sendiri. Mobil yang hitam itu starter. Nyala sendiri. Kayak ada yang mainin gitu. Lampu sennya. Di tempat kremasi ini. Terdapat dua jenis proses kremasi. Yaitu tradisional menggunakan kayu. Dan satu lagi. Menggunakan oven. Yang menurut penjaga sana. Ini agak sedikit lebih modern. Saya bekerja di sini. Jalan 21 tahun. Provinsi saya sebagai petugas kremasi oven. Banyak perbedaannya sih. Yang pertama itu bahan bakar. Karena di kayu tradisional yang pasti menggunakan kayu bakar. Untuk mempercepat biasanya dibantu dengan blower. Jadi dikipas ya. Itu butuh waktu tiga jam. Sedangkan untuk diopen, Dia bahan bakarnya solar. Dan untuk proses kremasinya hanya makan 90 menit. Kalau biasanya untuk diopen sebelum mereka masuk, Itu ada proses agamanya dulu. Tergantung agamanya masing-masingnya. Kalau misalnya dia Kristen atau Katolik, Biasanya mereka kebaktian aja. Kalau untuk Buddha biasanya mereka sembayang dulu. Atau Hindu. Mereka ada proses sembayang dulu. Suwaya ama agamanya. Baru selesai itu, Keluarga biasa tabur bunga ya. Di atas peti. Lalu ngambil momen-momen terakhir ya. Untuk keluarga ataupun kerabat-kerabatnya. Setelah itu kita proses masuk kremasi. Nah untuk proses kremasi diopen ini, Setelah prosesnya terjadi, Itu tergantung dari keluarga. Kalau sudah, Jadi begitu keluar itu berbentuk bongkaan-bongkaan tulang. Tapi kena pengapian, Dan dia sudah seperti sudah, Gak ada sari airnya, hampir gak ada sari airnya. Jadi kemungkinan untuk rapuh sangat tinggi. Dia sudah seperti kerupuk ya, mudah. Tapi kita jaga itu supaya utuh dulu, Karena kita harus memperlihatkan ke keluarga langsung. Ini loh hasil proses kremasinya. Setelah disaksikan keluarga, Baru kita proses penumbukannya. Penumbukan abu, Lalu masuk ke Gucci. Selanjutnya sudah masuk ke Gucci itu tergantung keluarga. Kalau keluarga mau dilarung, Untuk di kremasi celincing ini, Kita sudah menyiapkan armadanya, Seperti speedboot ya. Yang untuk keluarga bisa masuk 12 orang, Kalau untuk nabur di laut. Kalau keluarga ingin dibawa keluar, Atau dititip di rumah abu, Kita juga menyediakan tempat penitipan abunya. Atau keluarga punya pilihan lain di tempat lain. Paling kita hanya menyiapkan surat izin jalan keluar abunya. Proses penumbukannya gini, Gini Pak, Kadang-kadang untuk yang mau dilarung ya, Atau mau masuk ke Gucci, Itu kan kalau bongkahannya agak besar, Dia makan tempat, Kalau untuk masuk ke Gucci. Jadi kita perlu penghancurannya. Dan untuk dilarung, Bongkahan seperti itu, Kalau kita mau larung itu, Dia harus pecah. Kalau kita nggak kasih pecah udara, Atau di sum-sumnya ini, Nyimpan udara. Dia nggak mau tenggelam. Jadi kita hancurkan lah. Dan untuk dihancurnya pun, Kita nggak bisa terlalu halus seperti folder. Dia harus kasar. Jadi biar mudah tenggelam. Kalau kita halus seperti folder, Malah saat nabur, Adanya di atas air. Dia nggak mau tenggelam. Sebenarnya sih, Nggak perlu blender, Seperti orang-orang atau roda giling, Itu malah dibikin lembut. Jadi kita sebenarnya, Diremukin pakai tangan aja, Udah bisa Pak. Karena dia sifatnya, Udah seperti kerupuk. Hanya karena tulang ya, Suka tajam. Jadi kita ada proses penumbukan aja. Dengan kayu itu pun. Kayu yang sudah dibuat ya. Seperti itu. Jadi hasilnya pun, Nggak terlalu halus. Emang sengaja kita pukul pelan aja. Asal si udara, Nggak nampung aja di dalam. Asal pecah. Kalau awal semua manusia pasti ya, Karena pekerjaan ini, Nggak semua orang mungkin, Dapat kesempatan, Atau bisa bekerja di seperti ini. Pasti, Karena kita berat depan, Dengan jenazah langsung. Apalagi, Fisik maupun organnya, Sama lagi dengan kita. Ada rasa-rasa debar. Pertama awal, Pasti. Untuk selanjutnya kesana, Karena dibebani tanggung jawab, Dalam pekerjaan, Saya harus buang rasa itu. Dalam proses kremasi ini, Nggak segampang, Seperti, Penguburan. Sebab kremasi ini, Hijinnya harus benar-benar komplit, Dan fik dengan sesuai dengan syarat-syaratnya. Sebab dalam proses kremasi, Dikala si almarhum, Atau keluarga almarhumnya bermasalah, Sudah di kremasi, Ditabur, Dibuang ke laut, Sudah. Seperti kita, Meninggalkan jejak seperti itu ya. Makanya dalam surat kremasi ini, Harus fik. Benar nggak kalau si almarhum, Tidak melanggar hukum? Benar nggak kalau si almarhum, Mau di kremasi, Keluarganya setuju semua? Itu benar-benar harus fik, Pak. Beda sama di makam, Kalau di makam bisa digali. Kalau kremasi, Udah jadi debu, Dibuang ke laut, Selesai semua acara. Kalau mau ngelakit pisau, Udah nggak bisa. Oh iya, susah Pak. Makanya kita, Kalau untuk WNA, Itu harus ada izin dari kedutaan. Kalau untuk, Domisili orang-orang pribumi, Atau Indonesia sini, Dia harus ada izin dari kelurahan setempat, Almarhum. Dari kelurahan ya, Pak. Nah itu nginginin, Baru kita bisa kremasi. Kena syarat-syaratnya, Emang itu, Kita kremasi harus ada izin pengabuan. Kelurahan yang mengeluarkan. Tapi kalau untuk mendengar anjing melolong, Anjing melolong, Biasalah menurut saya. Soalnya kan, Kremasi dengan pembakaran ini, Sama-sama finishing. Human ya. Selesai. Jadi kita nggak tahu, Sama seperti kuburan, Cuma mungkin beda proses. Cuma keuntung, Mungkin ya, Untuk makhluk-makhluk seperti itu, Pasti ada. Cuma kan kadang-kadang tergantung dari kitanya. Kalau kitanya, Nggak terlalu percaya hal-hal seperti itu, Ya udah, nggak ada lah. Saya sering, Pak, di sini. Kadang malam, Saya kesini. Kadang-kadang ada, Keluarga yang seperti, COVID kemarin kan, Kita mengerjakan sampai jam 11 malam, Jam 11 malam. Kadang-kadang keluarga malah menanyakan, Pak, Si Almarhum ada pesan apa? Saya juga kadang-kadang bingung. Saya hanya menerangkan, Bu, Kita ini yang hidup, Menjalani proses sesuai dengan agamanya saja. Selebihnya ke sana, Tuhan punya urusan, Bukan urusan kita lagi. Keluarga sadar juga, Oh iya. Kejadian bukan pada diri saya, Tapi Almarhum, Koordinator Keamanan, Yang mana saya mendampingi beliau. Jadi ditemukan di sini, Ular sangcak lebih kurang 5-6 meter. Diameter sekitar 15, Tapi bersih. Ular itu dibawa pulang oleh, Bapak Koordinator Keamanan, Bapak Almarhum, Mbak Gunawan. Nah ketika dibawa pulang ke rumah, Ditaruh di kandang burung, Yang ada kaki itu ya. Kan kandang burung, Dia punya diameter kawati paling 1 cm kan. Nah tapi itu paginya, Dalam keadaan gemuk terkunci ya, Ular itu nggak ada. Tapi katanya sih, Si, maaf, Orangnya sudah tidak ada. Dia bercerita, Malamnya itu dimimpi, Dia memang diminta dilepaskan. Lepasin saya gitu. Menurut, Makanya kejadian juga pada diri saya, Saya menampingi beliau, Menurut beliau seperti itu. Tapi kalau luarnya sih nyata, Megang, Ditaruh di depan pada megang. Jinak dan bersih. Yang sering dia gangguin sih, Yang kuntilanak katanya dia sih. Jadi kayak misalkan, Sering digedor-gedor kamarnya, Itu kan kamar tuh, Buat sempat istirahatnya dia kalau itu. Itu sering kayak yang gedor-gedor dari samping. Cuman pas dilihat nggak ada gitu. Kayak ada yang uncang-uncang kaki, Kata dia di atas. Soalnya banyak juga yang ngeliat, Bukan bokap doang. Orang-orang yang lain juga ngeliat. Katanya ada sosok perempuan lah, Di samping situ. Emang katanya sih serem sih disitu. Pas besok-besoknya, Denger suara yang lain-lain lagi, Kayak orang nyapu. Bukan saya doang sih, Awalnya kawan saya, Yang denger. Katanya kayak ada orang nyapu ya di kamar mandi. Ah bukan itu kata saya, Biar dia nggak takut aja sih saya. Kira suaranya makin lama makin kayak kenceng gitu lah. Yaudah ayo samperin katanya. Disamperin, Itu ada yang lempar batu gede banget bang. Disitu kamar mandi. Sedangkan disitu aja nggak ada batu. Kalau misalkan dia udah ngelempar-ngelempar benda-benda gitu, Berarti dia udah kuat sih kalau katanya sih. Kata orang-orang sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gue juga udah merinding. Bener-bener. Lu mau masuk nggak? Horor sih. Horor sih. Tapi ini masih digunain nggak sih bang? Masih. Untuk abang sama tamu gitu? Tamu-tamu. Dan ini nggak ada lampunya tau. Jadi, Kawan saya lagi pas mau buang air, Dan dia keluar, Terus dia ngeliat ke arah sana, Itu ada perempuan sosok warna merah gitu kata dia. Pake bajunya. Di pojok sebelah sana. Nah, saya nggak berani nunjuk sih. Kakut juga sih. Memangnya itu penting merah kayak pake orang Cina? Kayak pake, Iya. Pake orang Cina. Dia. Katanya sih, Orang-orang bilangnya sih penganten katanya. Soalnya dia pake kayak kerudung gitu. Kepalanya. Pada tutup kerudungan gitu ya? Cuman dia di pojokan aja. Itu bukan satu orang, dua orang yang ngeliat. Itu banyak yang ngeliat kayak gitu. Ceritanya. Tapi emang, Kalau emang dia pengen nampakin diri, Biasanya sih nongol sih dia. Emang nggak ada lampunya bang? Gak ada. Dari pihak sini nggak mau ngasih lampu gitu? Lagi itu ada. Cuman meledak mulu. Nggak tau kenapa. Dipasang lampu itu meledak mulu. Dulu malah lampunya lampu kayak tembak. Modele. Jadi terang banget. Jadi meledak mulu. Setiap dipasang lampu ini kan bukan skabel lampu tuh. Akhirnya yaudah nggak pernah jadi ini. Nggak pernah mau dipasang. Soalnya serem juga belakangnya hutan. Udah ibang. Cuman yang selama saya disini belum pernah ngeliat sih. Cuman kayak suara orang lagi buang air. Cuman nggak ada orangnya gitu. Terus suara kayak pintu digedor-gedor. Nggak pernah dia nampakin. Cuman nampakin suara-suara aja. Kali ini kami kurang beruntung. Karena nggak bisa nih menyaksikan langsung. Prosesi kremasi dengan menggunakan cara tradisional. Tapi alhamdulillahnya. Kita bertemu dengan Pak Amzah. Dimana beliau ini memberikan gambaran lah. Kepada kita tentang prosesi kremasi. Dengan menggunakan cara tradisional. Kalau dikayu. Dikayu itu selesai dia datang kesini. Start pertama kita kasih bantalan dulu. Bantalan kayu. Kalau yang memakai peti itu. Kita kasih bantalan antara 5-6 potong kayu. Semacam kayak balok. Nanti jenazah kita tahu disitu. Datang kesini keluarga itu langsung pacara dulu. Kalau bisa dia beribadah lah. Jadi sebagai penghormatan terakhir kita. Paham kan? Penghormatan terakhir kita sama amal-am. Selasai itu nanti dia mau tabur bunga. Kayak apa dia mau foto bersama. Untuk momen terakhir dia lah. Kita pelaksanakan kremasinya. Ya pelaksanakan kremasinya. Kurang lebih dikayu ini selama 3 jam. Atau 180 menit prosesinya. Nah nanti keluarganya. Apabila dia mau ambil hari ini juga gak jadi masalah. Ataupun mungkin besok gak jadi masalah. Atau lusa pun ada juga yang terjadi. Seperti kayak gitu. Kalau dikayu ini keistimewaannya keluarga itu bisa mengambil abu tulang jenazahnya itu secara langsung dia sendiri. Jadi selesai kremasinya saya serang sama keluarga. Silahkan ibu, bapak atau siapa itu silahkan ambil tulang sendiri. Oke, kita kasih tempatnya. Ambil dia tulangnya. Nanti saya tanya, ini abu tulang ini selanjutnya akan dikemanakan? Apakah disimpan di rumah abu? Atau langsung kita melarung ke laut atau nganyut ke laut? Tapi kan umumnya 75% ini sekarang ini masyarakat dikanyut ke laut. Jadi kayu ini bahan bakar kayu ya. Untuk kremasi tradisional kita. Potongannya bisa anda lihat sendiri. Yang penting kita merasa nyaman. Tapi panjangnya ya kita seharusnya kalau bisa 60 cm. Ya standarnya 60 cm. Karena kan peti topang kita ini kan rata-rata 60 cm tingginya. Jadi kita harus sesuaikan dengan peti ya. Jadi tadi sempat bapak sempat bilang untuk bantalannya agenem ya? Iya betul. Jadi kita berdasarkan kebutuhan aja sih sebetulnya ya. Oh kebutuhan itu. Kebutuhan. Jadi kita lihat petinya juga panjangnya berapa. Kan rata-rata kan peti sekarang kan cuma 2 meter ya. Jadi kalau 2 meter itu kita bagi aja. 6. Jadi biar merasa nyaman aja gitu. Kalau merasa kurang juga nanti dia akan goyang-goyang juga petinya. Kalau bisa dia natak dengan sempurna gitu ya. Nah kalau untuk jenis kayunya ini ada jenis kayu yang khusus gak sih Pak untuk pembakarannya? Kalau bisa sih khusus. Yang bagus adalah kayu karet. Sama kayu afi-afi ya, kayu bakau. Tapi berhubung sekarang ini kayu itu agak sulit. Nah kebetulan kita member juga dengan tukang kayu. Jadi kita pakai kayu buah-buahan yang sudah tidak terpakai pohonnya ya. Yang sudah tua. Kayu rambutan, kayu nangka, kayu duran. Jadi termasuk sejenis kayu keras. Iya. Jadi dia kalau kayu itu memang agak tahan lama. Jadi bakarnya juga dan baranya juga mungkin agak bagus gitu. Jadi kita ngambil dari pengepul lah. Dari pengepul ya. Jadi pengumpul kayu di sana gitu. Kita siap pakai. Ready sebutnya ya. Habis ini kita langsung ke ruangan pembakaran. Oke, silahkan. Nah, ini untuk ruangan pembakaran sendiri, Pak ya? Iya, betul. Ini ada arah khusus gak sih untuk jenajah kepalanya? Dimana ini, dimana ada. Oh gitu. Jadi ini berhubung kita tradisional. Jadi ini kita pakaiannya kan otomatis pakai hukum alam ya. Barang angin dari laut, kalau siang pasti kan ke darat. Nah, makanya kita harusnya pakainya tuh timur dengan barat. Jadi kalau kita ambil selatan sama utara, agak sulit dia gitu. Jadi kita berdasarkan hukum alam aja kita pakai. Tapi umumnya adalah antara timur dengan barat gitu. Timur dengan barat. Iya, jadi melintang mungkin aja. Kita ikutin jalur aja gitu. Kepalanya tuh ke arah mana ke barat? Ketimur dan ke barat. Timur dan ke barat. Timur dan ke barat aja dia. Pokoknya antara timur, barat, timur, barat, timur, barat. Tapi kalau untuk itu itu arahnya arah-arah vakung lah gitu. Kalau untuk Buda kan ada vakung. Jadi dia makanya kepala tuh ada di vakung gitu ya. Nah, ini kan ruangan pembakaran ini. Kalau saya lihat ya, ini nggak kebakar gitu ya Pak ya. Ini ada khusus juga sih untuk temboknya ini? Tidak, tidak. Kalau tembok itu kita pakai bata merah biasa saja ya. Tidak pakai bata api. Tapi kalau lantainya ini, ini memang betul pakai batu api. Batu api ini? Batu api. Kita SK32 kita pakai ya. Jadi tahan kemungkinan ini tahannya sampai 1500 derajat lah. 1500 derajat. Iya, kalau tidak salah gitu ya. Jadi ini pakai bata api. Kalau pakai yang lain-lain, kayaknya kurang-kurang ini sih. Pernah kita coba dulu pakai pasir. Tapi lama-lama lalu pasirnya habis. Oh, pasirnya habis? Iya, karena kan selesai daripada abu ini kan kita harus bersihkan semua. Jadi gitu. Ini selesai dibersihkan juga semuanya. Jadi kalau kita kerjakan, kita rapi-rapi dulu semua bersihin, kesapukan gitu. Ini terakhir ruangan ini digunain kapan Pak? Kebetulan kemarin. Hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin? Iya, hari Jumat jam-jam 11 lah. Nah, untuk proses setelah... Pada saat dibakar ya. Terus itu Bapak nungguin sampai benar-benar padam atau nanti, maaf, disiram air enggak? Sampai padam? Benar-benar sampai padam. Sampai padam. Nanti kan kalau sudah selesai ini kan kita... Benar-benar habis itu. Kalau seumpahnya diambilnya besok... Untuk pengambilan abu itu tinggal ngambil aja gitu ya. Tapi kalau untuk sampai hari ini kita siap, kita apa? Karena masih harusnya hari ini kita tungguin sampai selesai dah Pak. Gitu kan? Nah itu, ya minimal kita harus siram dengan sedikit. Ya, pasti ada sih bara-bara sedikit-sedikit ya. Enggak mungkin sampai langsung dia jadi debu gitu. Pasti adalah bara-bara areng gitu. Nanti kita keprat aja. Sudah selesai. Oh, paling dikeprat? Iya, nggak usah pakai banyak-banyak kilogos. Tidak hanya sebagai pengadam aja. Sudah cukup. Yang penting padam lah ya? Iya, betul. Yang penting keluarga merasa nyaman bisa diambil. Kadang nggak sopan juga kalau kayak siram air banyak gitu ya Pak ya? Enggak, memang harus disiram juga sedikit. Siramnya sedikit memang. Kayak perat aja. Yang penting asal kelihatan udah padam, udahlah bisa diambil tulangnya gitu. Karena terlalu banyak dengan air juga dia akan runtuh tulangnya, rapuh gitu. Tapi sebenarnya kalau orang muslim mau kremasi bisa juga atau nggak? Tidak bisa. Tidak dilayani. Karena apa? Di sini udah dikatakan tadi harus ada izin kremasi. Jadi sekali lagi saya tekan kan ada izin kremasi ya. Surat izin kremasi. Itu maksudnya tuh. Dari pejabat setempat. Sekarang ada di PTSP. Jadi beliau yang mengeluarkan surat-surat itu. Berarti kalau surat itu cuma dikeluarkan hanya untuk orang yang non-muslim aja? Iya, pokoknya kita di sini. Selama saya bekerja ini, muslim itu belum pernah ada untuk dikremasi. Sepengetahuan saya. Ya, kan begitu. Ini memang sih belum penuh semuanya sekitar lebih kurang dua ribuan deh. Oh ini sekitar 2.500 lebih. Kalau yang lama sudah penuh sih. Kalau yang patung besar tadi itu. Dia bisa dikatakan, ya baru kalau gedung lama itu yang ada patung Buddha tadi itu ya. Itu masih gabung Buddha, Kristen dan sebagainya. Nah, kalau di sini sudah dipisah. Yang sebelah kita ini, Nasarani. Kalau yang sebelah sini, Buddha. Maka tadi kan ditanyakan, maaf, bangunan ini juga kan agak beda. Artinya, sirkulasinya. Kalau di kremasi, eh, di rumah abu Nasarani itu kan langsung pakai kap dan juga, maaf, AC kan. Nah, di sini kenapa tidak AC? Kan kalau umat Buddha itu, dia menggunakan hyo. Kan nggak mungkin pakai AC, asap. Makanya kan seperti ini. Ada sirkulasinya. Nah, ini disebutkan hyolo ini. Hyolo. Jadi, hyolo ini kan untuk, khususnya kalau lagi sembahyang massal, ya. Setelah sembahyang ke, bahasa ke laut, gitu ya. Ntar hyonya taruh di sini. Ini disebutnya namanya hyolo, nih. Nyolo tempat-tempat ngecapin hyo, gitu. Oh, kalau Bu Janir paling tua, kita berdiri kan tahun 1975, dikadang masih. Ya, bisa dikatakan tahun-tahun 70-an itulah. Artinya, saya masuknya dari tahun 83 di bagian rumah abu, itu abu sudah masuk lebih kurang, katakanlah ratusan abu. Berarti 70-an itu yang sudah. Iya, kalau ini bisa dikatakan baru. Setiap pekerjaan, pasti ada suka dan dukanya. Dan pastinya, ada hikmah yang bisa kita ambil dari pekerjaan tersebut. Sukanya ini, kadang-kadang kita dalam bekerja dengan ikhlas dan penutong jawab, kadang-kadang keluarga merasa puas, dia mengucapkan makasih dengan kita. Bahkan bukan hanya satu orang, satu keluarga. Itu kayaknya kita punya rasa kebanggaan tersendiri. Dukanya kadang-kadang, dikala kita sudah bekerja semaksimal mungkin, masih ada komplain-komplain dari keluarga. Kok begini amat sih pelayanannya? Itu kayaknya dukanya di sana. Kita namanya bekerja ya. Bekerja ya, bekerja aja sebaik-baiknya. Artinya, kita mencari nafkah di sini. Dan yang pasti saya pernah rasakan, ketika kita bekerja dengan ikhlas terus apa adanya, baik. Saya yang nggak tahu kebetulan, nggak tahu bagaimana saya pernah kejadian, maaf-maaf, kecelakaan di jalan, yang mana dituntut ini, ini, ini. Ternyata anak yang saya tabrak ini, bapaknya kerja di konsumen yang saya bantu. Jadi akhirnya dari sisi lain-lainnya, termasuk biaya, udah jangan minta Pak Cecep. Nah itu kan berarti kan, padahal saya tidak kenal beliau, beliau tidak kenal saya. Tapi kan memang Tuhan mau seperti itu. Nah ikhlasnya adalah, berbuat baiklah terhadap bersama. Kita nggak tahu balasan seperti apa. Gitu aja sih. Oke, jangan lupa subscribe channel Telusur ini. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini. Karena ke depannya kita bakal rutin nih, bikin video-video dokumenter horror seperti ini. Atau kalau kalian nontonnya di channel Entera Malam, jangan lupa mampir ke channel Telusur ya. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Yaudah, paling video suka-duka dan pesan dari para pekerja di kremasi tadi, itu adalah sebagai video penutup di episode Telusur kali ini. Paling gue rasa video kali ini cukup segitu aja. Gue Adit dari Entera Malam, izin pamit. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax